Boi William Apa kabar Apa kabar Assalamualaikum Habib Mantap Baik baik Jadi gue diajakin untuk ikutan UNBW Ya gue tenang banget Karena abis ujian tadi Prinsip gue setelah ujian adalah lupakan apa yang Lo udah lakukan disana Agak lo gak nyesel Lo nyesel gak ujian di gue? Sedikit Karena ujian di tempat dia Kayak bener banget gitu Semua jawaban kita padahal Tapi lo pintar loh Lo termasuk pintar loh Karena lo udah nguji banyak orang Lo pintar lah Artis tuh biasanya 1-10 Nilainya 5 lah Lo 6 lah Anak 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 Lo kurat 8 gitu Tapi seru banget guys Kalian tau gak? Gue tuh suka banget ya Sama konten-konten yang religi-religi gitu kan Jadi gue nyari lo Bener-bener gue nyari dari orang-orang Jadi gue pengen bikin UNBW-nya Iya Muslim Iya Lawan pendeta Pendeta Maksudnya toleransi agama Bener Indonesia kan Kita beda-beda kultur kan Bener Langsung gue nyari-nyari nomor lo Akhirnya gue dapet dari Daniel Manante Gue seneng banget Iya dari Daniel Dan lo baik banget bro Alhamdulillah Boy enak banget lo Langsung telponan Santai orangnya Gila Ini pertama kali gue syuting UNBW Terus Lo nyiapin gue studio Biasanya gue yang nyiapin studio buat artis ya Lo yang nyiapin gue studio Gak apa-apa Mantap Lo dari Daniel ya Waktu itu Daniel Manante Dan dia nunjukin Whatsappnya Ternyata Boy bahkan bingung Gue manggil siapa bro Kata dia nanya ke Daniel Daniel juga gitu nanya Dia nanya juga Gue manggilnya apa nih yang enak gitu Lo bilang apa Ya manggil apa aja deh Lo maunya dipanggil apa Habib Hussein atau Habib Jafar Jafar lo sebenarnya nama bokap Nama bokap lo Jafar Gue enjoy-enjoy aja dipanggil Jafar Karena dia yang ngedidik gue Jadi yaudahlah Apa Achievement ini gue kasih Tapi orang-orang kayak misalkan jemaat Jafar biasanya Habib Jafar Habib Jafar semuanya Habib Jafar Dan tapi boy gue bilang Boy manggilnya bro aja Bro Langsung Tapi tetep aja Brobib terakhir Tetep lah agak enak gue Tapi itu Itu yang bikin gue Boy kenapa gue Berpakaian santai Bahasa santai Agar orang gak merasa Berjarak gitu Dengan gue gitu Agar orang akhirnya bisa Ngobrol sama gue Dan dapet sesuatu dari gue Dan gue juga dapet dari mereka Nah ngomong-ngomong Gue ditandem Di UNBW itu sama Pendeta Gilbert Iya Tau Tau dong pendeta Gilbert Tau pendeta Gilbert Dan Ternyata pendeta Gilbert yang Minta ya Iya Jadi gue kan waktu itu Telepon pendeta Gilbert Pak pendeta Aku mau bikin UNBW nih Lawannya Ustadz atau apa Muslim pokoknya Iya Bagus Malah tadi aku nanya Pak pendeta Siapa ya pendeta lain Yang kita bisa lawan Kenapa gak yang muslim aja Sekalian Oh ya Siapa Ini aja Habib Jafar Iya Katanya kamu lagi keren Toleransinya tinggi Dan Maksudnya Kotbah-kotbahnya Atau apa Kalau bahasa Islam apa Kotbah ya Kotbah-kotbahnya Kotbahnya itu enak Iya Orangnya kayak Damai Makanya yaudah Aku kontak langsung Stop Gila Fansnya dari semua kalangan Alhamdulillah Serem Boy Lu Kalau orang nanya Lu siapa sih Jadi lu biasanya akan menjawab Apa Gue Gue selalu kalau ditanya gitu Gue orang biasa Orang biasa Gue orang biasa Yang kebetulan kerja di dunia ini Selalu gue jawab Lu tau gak Orang kalau minta foto Sama gue Tiba-tiba Boy William Bukan mbak Mirip Mirip aja Suka bercandain Mereka doang Gue kalau ditanya gitu Jawabnya orang biasa Emu mau jawab apa Tapi Lu kayak Keren aja Itu Gatau Gue ngeliatnya Itu kayak Orang yang Asik gitu Diajak ngobrol Asik Thank you Dan Pokoknya asik aja Thank you Amin Duduk bersama Boy Gue kan kerjanya ini bro Pembawa acara ya Jadi sering banget MC kemana-mana Tugas kita kan harus ketemu Banyak orang Jadi kita kerjaannya Ketemu orang A, B, C, D, E Supaya kita bisa kenal Personality orang Jadi kita sama siapa aja Bisa masuk Kalau lu gimana Lu ketemu orang banyak Sering juga kan Iya Gue ketemu orang banyak Dan Gue sih Selalu mencoba Membuka Membuka Obrolan Kemudian mencoba Relate dengan dia Dia sukanya apa Gue Mencoba inilah Kalau dalam bahasa Islamnya Rendah hati Tawadu Orang kalau nanya Siapa Habib Jafar Lu jawabnya apa Siapa Habib Jafar Paling gue Akan menjawab Bahwa gue Anak dari ayah gue Karena orang yang Paling berpengaruh Dalam hidup gue Ayah gue Jadi sebenarnya Bentuk gue nih Mayoritas dibentuk Oleh ayah gue Ayah gue yang Ngebentuk banget Ayah juga nih Sorry Ustadz Habib juga Enggak Dia ketua yesan pendidikan Dan dakwah sih Tapi Dari kecil kayak Punya Buku banyak Jadi anaknya Udah ditrigger Sedemikian rupa Kalau lu dari kecil Udah ditrigger Untuk jadi seorang Habib Iya Cita-cita Gue di rapor SD Nulis Ayah gue Menjadi Habib Serius Iya Menjadi ulama intelektual Dan terjadi Alhamdulillah Bukan hanya itu Beliau selalu bilang Kalau nonton TV itu Ini artis-artis Ini orang baik Sebenarnya Gue yakin orang baik Kata bokap gue Makanya Cuman mereka Gak ketemu dengan Konten agama yang pas Makanya suatu hari Lo harus Datang ke mereka Serius Dari kecil banget Gue inget banget Bokap gue Amanat bapak Sampai sekarang Sampai sekarang Kalau gue Ngonten sama siapa Ini misalnya Ntar Ini tayang Pasti bokap gue Aku minta Wah keren tuh Dan bener kan Kata gue Itu semua orang-orang baik Aja Cuman Kadang sebagian Tersesat aja Artinya tetep Orangnya Sebenarnya orang baik Gue dididik untuk Meyakini bahwa Semua orang baik Salam buat Selapa ya Nah Om ya Om Om Jafar Salam Salam kenal Om Jafar Aku Boy William Boy William Mungkin Gak nonton Tapi salam kenal Pasti nonton Sebagai bentuk Apresiasinya Pasti nonton Dia yang nonton Konten anak-anaknya Nah Boy Apa Kalau ngobrolin Soal spiritualitas Journey Spiritual Journey Lu lahir Gimana prosesnya Gue lahir Protestan Kristen Dua-duanya Bokap-nyokap Protesta Keluarga Kristen Protestan Terus dulu Gue kan sekolah Di luar negeri Di luar negeri Kan gak Gak terlalu Gimana-gimana Dari kecil Gue udah diterbangin Kesana Kalau di luar negeri Kita gak terlalu Gimana-gimana Gimana sama agama Tau kan hidup bule Hidup bule Itu gak terlalu agamais Banget Jadi ya Gue Sepanjang Sekolah disana Gue kayak Bule aja Gak terlalu Gimana-gimana Sampai suatu saat Tapi sekolah disana Sekolah itu ada pendidikan agama Enggak Awalnya Gue sekolahan biasa Enggak ada Enggak ada Di sekolah formal itu Enggak ada Terus lu sekolah gereja Terus abis itu gue bandel Gue gede Gue mulai bandel Nih sama teman-teman Dan lain sebagainya Apabila mulai ilang arah Orang tua Stress Gue dipindahin ke sekolah private Sekolah private Sekolah Kristen Private itu maksudnya Swasta ya Swasta Iya kan Swasta ya Swasta itu Ada agamanya Agama Dan agamanya kuat banget Kristen dan lain sebagainya Itu apa? SDA, SMP? SMA SMA Jadi disitu Gue dikuatin banget Agama itu Oke Iya kan Dan Yang bikin gue Bingung adalah Kalau di luar negeri Gue kan di New Zealand bro Iya Iya kan Mayoritas adalah Orang yang gak punya agama Kalau enggak Gereja Itulah yang kita tahu lah Sebagai bule Iya bener Kayak film-film bule Apapun kan Gereja, gereja, gereja Makanya kita besar Kayak gitu Ya gue percaya Agama gue dan lain sebagainya Pulang ke Indonesia nih Balik ke Indonesia Langsung terbuka mata gue Wah gue sekarang punya temen Dia agama Muslim Ada yang budis Ada yang Hindu Ada banyak banget Ternyata negara Indonesia Agamanya banyak banget Ternyata gue waktu sekolah Itu aja yang gue tahu Oh ya kan Yaudah itu aja Karena sekolah Kristen Iya kan Tahunya Kristen kalau enggak Gak ada agama Tahu ada muslim atau apa Cuman kan jarang banget Kita nemu masjid Ketemunya Di sana ya Pas pulang kesini Temen-temen gue muslim Iya Temen yang paling Ada orang paling baik Sama gue Budha Oke Jadi kayak Wow Agama ternyata Banyak banget Iya Gue sekarang ya Gue tetap Kristen Tapi bisa dibilang Gue percaya sama semua agama I believe in goodness Bahwa semua agama baik Gue percaya semua agama Gak ada agama yang ngajarin sesat Iya Gak ada satupun agama yang menurut gue ngajarin sesat Ya gue pindah ke Indonesia Gue mulai kebuka aja Matanya Babe Kayak Ini semua banyak orang-orang baik Beda-beda agama Kenapa harus diperang-perangin satu sama lain Iya Kenapa harus dibentur-benturkan ya Nah apalagi orang kayak gue yang sekolah di luar Yang mungkin bisa dibilang Open minded Iya Gue open minded dan toleran banget Dan gak Maksudnya apapun lu Gue terima Iya Lu terima Iya kan Jadi Yaudah Sekarang gue bisa dibilang ya Gue kristian Gue percaya Tuhan gue Tapi I believe Tuhan tuh ada lagi di atas agama-agama ini Oke Semua agama tuh kayak ngajarin kita untuk Baik Baik Kayak manual hidup Iya Sebuah manual hidup Supaya kita gak Jatuh ke lubang yang salah Benar Gak ada satupun agama yang bilang Eh lu harus narkoba ya Iya Gak ada Atau lu boleh membunuh ya Gak ada Semua ngajarin hal yang baik Cuma tergantung kita besarnya Dimana Iya Artinya itu sangat private ya Ajaran Lu mau nanya nih Ini satu pertanyaan Tapi mungkin gak bisa dijawab ya Tapi susah Anggap ya Kadang-kadang gue suka mikir gini bro Anggap kita lahir Terus dimasukin ke dalam box Ditutup tuh boxnya Selama 10 tahun Kita dikasih makannya cuman Lewat bolongan Oke Makan ya Kasih nasi lah Itu biar kita gak mati lah ya Tuh Terus setelah kita 10 tahun keluar dari box itu Dikluarin Lo tau gak Ini bangku Lo tau gak Ini laki-laki Lo tau gak itu tisu Iya Lo tau gak ini yang namanya handphone Iya Enggak dong Enggak Kenapa lo bisa tau ini semua Karena kita di Dididik Kita diajarin Iya Karena gue juga mikir gitu Tentang agama Iya Kalau kita gak diajarin dari awal Kita harus kemana Apakah kita akan tau Iya Adanya Tuhan akan mengendar Iya Gue coba Misalnya gue komentari ya Kalau Gue pernah dapet Foto tuh Di Instagram Di mana Di mana Bayi itu lahir gak ada agamanya Terus kemudian ada Orang-orang Kayak tokoh agama gitu Yang kayak Mau melabeli ke akhirnya Iya Pada akhirnya Melabeli Bahwa oh ini agamanya Kristen Oh ini agamanya Muslim Dan sebagainya Tapi kalau gue Meyakini sebagai seorang Muslim Kita lahir itu Sebenarnya sudah mengimani kepada Tuhan Bahkan Gue Gue meyakini bahwa Cinta itu Diciptakan Tapi benci itu diajarkan Nah Tuhan itu Diciptakan Dalam bentuknya Kemudian Outputnya cinta Dan lain sebagainya Sehingga Kita itu akan Ketika Kita Kata Quran Pasti kita akan berpikir Ada nih sesuatu di atas kita Yang kemudian Bisa membantu kita Atau Even lu gak belajar Apapun Tentang kebaikan Lu pasti akan menjadi orang baik Karena ada fitroh Kalau dalam bahasa agama Yang akan mendidik lu Nah fungsi agama Kemudian Memformalkan itu Makanya kita juga diajari Untuk bersyukur kepada sosok nabi itu Menjadi sangat penting Sentral dalam agama kita Karena Nabi itu yang kemudian mengajarkan Detail-detail Formalistik Agamanya Tapi Kalaupun kita hidup di dalam box Bagi gua ya Tentu ini Perbedaan Pandangan mungkin Atau boy Gak setuju Gak ada masalah gitu Karena kan Renungan lu Pertanyaan lu Gua yakin mewakili banyak Orang Waktunya gua gak cuman dapat dari lu Dulu di instagram gua dapet Oh pernah Ditanya gitu juga Iya Nah Tapi bagi gua jadi Ada fitroh Ada hati manusia Yang udah Dia akan menggiring Menggiring pada kebaikan Justru menurut gua Kebencian itu yang diajarkan Diajarkan Karena Gua pernah melihat Foto Bayi Kulit hitam Dan bayi kulit putih Itu berperlukan Ketawa-ketawa Bercanda barang Tapi ketika gede Belum tentu nih Keduanya Melakukan itu Bisa jadi ada sentimen Warna kulit Yang itu diajarkan Oleh sebagian orang Yang kemudian membuat mereka Gak bisa melakukan itu Membuat mereka Lu bukan Bagian dari gua Nah Nah gini Untuk anak yang keluar dari box tersebut Anggap gak ada satu orang pun Di sekelilingnya dia Ya Untuk ngajarin Ini ada agama Kristen Ini ada agama Muslim Ini ada agama Buddha Dia akan lari kemana Iya Ini anak nih yang keluar dari box Dia akan doanya ke siapa Iya Karena gak ada yang ngajarin dia Iya Kesiapa Bener Kalau iman Gak perlu diajari Karena dia ada dalam dirinya Tapi ke siapa doanya Nah Kalau detail-detailnya Kesiapa itu Kita gak tau kan Kita gak tau Makanya Pentingnya para nabi Dalam semua agama itu Gue pernah ngobrol sama Mbak Sujiwetejo Kata dia Dulu gue Karena Belajar filsafat ateis Udah gue gak percaya Tuhan Gak percaya agama Tapi ketika ibu gue meninggal Gue akhirnya kembali kepada agama Karena filsafat gak ngajarin gimana caranya Mengurus jenazah Yang baik gitu Yang menenangkan kepada kita Pasti kita kan lagi down dan lain sebagainya Dan agama ngajarin detail itu Jadi Bener yang lu bilang Agama itu kayak manual book aja Gue sering bilang Dia sebagai manual book Karena kita kan terlempar aja ke dunian Iya Kita gak minta gak tau Bener Kita harus ngapain juga gak tau Bener Maka Yang berhak punya visi Dalam hidup itu adalah Tuhan kita yang menciptakan kita Bukan kita Sebagaimana pembuat TV yang Tau TV ini harusnya diapain Dan dikasih manual book Nah Agama itu seperti manual book Tadi yang lu bilang Betul Nah Boi Gue demen banget tau topik gini Topik-topik gini ya Gue bisa ngobrol gini Bisa semalaman gak berhenti-henti Iya Dan itu menunjukkan Artinya Lu serius dalam hidup kan Justru Banyak pertanyaan Iya Orang yang mewarisi agama Bagi gue itu baik Tapi Yang lebih baik adalah Orang yang memilih agamanya Dengan berdaulat Artinya dia serius beragama Banyak orang yang Yaudah gue muslim Gue sholat Gue puasa Gue Kristen Gue ke gereja Tapi dia tidak memilih Menjalankan Tidak menghayati Tidak bergaulan dengan Iman dan agamanya gitu Bener Apalagi kalau dia Dibuat takut bertanya Iya Menurut gue sih Imannya gak akan Boleh untuk bertanya Boleh untuk bertanya Boleh Banyak pertanyaan ya manusia Iya Kenapa bisa begini Kenapa Bener Kenapa Tuhan gak bikin satu agama aja gitu Supaya kita gak ada Tanpa cablah Kenapa gak jadi satu aja Kalau tujuannya sama Kadang-kadang suka mikir gitu Enggak sih menurut gue Karena walaupun satu agama Kita tetap akan bertanya Iya Sesama Kristen Sesama Muslim Kan ada aja ya Iya bener Karena problemnya di ego kita sih Bukan di agamanya nanti Iya bener Nah itu Apa Makanya bagi gue Keraguan itu seperti bolongan di anak Di tangga tuh Kalau tangga kayu dulu tuh Bolongan itu keraguan Semakin kita bertanya Semakin kita akan naik tingkat Makanya jangan disalahkan Jangan dianggap nista Jangan dianggap Problem lah orang bertanya Orang merenung gitu Biarin aja Toh kalau dia tulus Renungan itu pasti akan membawa dia Kepada Cahaya gitu Karena Tuhan Akan Bersama orang-orang yang mencari itu kan Yang memberikan effort untuk Dia gitu Keren lu bro Lu umur berapa? Gue tiga-tiga Lu tiga-tiga? Gila Mantap bos Boy Juga ini boy Yang gue pengen ngobrolin Soal Apa? Kalau lu dikasih waktu untuk terlahir kembali Lu pengen lahir jadi siapa sih? Lu masih pengen lahir sebagai boy lagi gak? Pasti mau Pasti kan? Pasti mau Tapi di sisi lain Di sisi lain pengen nyobain kehidupan orang lain juga Ya kan? Ya jawaban paling klise adalah Gue pengen lahir sebagai diri gue sendiri Tapi kan udah kelar Tapi kan udah tau nih hidup gue kayak gimana ya Mungkin kalau seandainya kata gue lahir kayak gue sendiri Mungkin gue akan Ngejalanin hidupnya agak berbeda Iya kan? Lu pengen apa? Atau pendeta Atau teknik Atau fisikawan Atau? Mungkin orang biasa Gak tau apa Mungkin produser dibalik layar Atau apa Tetap di bidang-bidang ini Karena gue demen bikin orang-orang happy Gue suka bikin-bikin orang bahagia Meskipun diri gue sendiri Terkadang mungkin enggak Iya Tapi yang penting orang ketawa Orang terhibur Makanya gue jadi content creator Bikin content supaya orang-orang happy gitu ya Tapi kalau gue untuk lahir kembali ya bro ya Gue pengen ya Coba ngerasain ya Jadi Orang Aduh gila banyak banget Mungkin jadi orang Yang tinggalnya di pelosok-pelosok-pelosok-pelosok dunia Tribal gitu Yang gak ketemu sama listrik Yang gak tau dunia luas Gue pengen tau aja Kalau kita ke mereka Kita mungkin gak bisa survive Iya dong Kita gak bisa makan Kita gak tau cara mancingnya Gue pengen nyobain kayak mereka-mereka gitu Cari makan kayak gitu Simple banget hidupnya Tapi mereka hidup panjang You know Something yang beda banget Dari kehidupan kita Coba lu disuruh antar tika lu mati Iya Kita mati disana bro Tapi orang itu mungkin bisa hidup lama Survive Survive Covid aja kita udah sulit survive kan Di tengah Covid-19 kemarin Iya Boy yang bikin gue kaget Apa? Gue juga berpikir begitu Sumpah Sumpah Oh iya? Lo pengen keterimal-terimal gitu Iya Jadi orang awam Iya Kemudian merasakan imannya orang yang awam Iya Yang dia gak khawatir besok makan apa Iya Karena gue baru kemarin ngobrol sama temen gue Yang dia lama di daerah Serang sana Kemudian dia cerita Pernah ketemu dengan seorang nelayan Pak bapak punya kecemasan gak sih? Dia nanya Terus kata bapak Apa itu kecemasan? Bahkan dia gak tau artinya Gak tau Kata dia Gue bangun pagi Gue sholat Gue minum kopi Ngerokok Gue pergi ke laut Nelayan Pulang Pulang gitu aja Dan gak pernah khawatir besok Dan bahagia 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 Karena sore dia udah di rumah Bersama keluarganya Itu dia bro Orang-orang yang hidup kayak gitu tuh Gak tau ya Cuman keliapannya Bahagia Karena mereka gak mikirin Kebanyakan hal Kayak kita-kita yang hidup di kota Atau kita-kita yang punya karir seperti ini Iya Banyak banget problem yang Iya Yang masuk itu Hidup itu harusnya simple aja gitu Gue sering bilang Problem kita adalah Karena kita melupakan kebahagiaan Ketika kita dapet duit 5 ribu dulu Benar Dan kita upgrade terus Sehingga sekarang dapet duit 5 juta pun Kita gak bahagia Itu-itu problem kita Benar Padahal survive aja udah cukup Iya Makanya gue tau gak Gue pengen banget jalan-jalan Gue gak mau keluar negeri ke kota-kota besar Gue pengen jalan-jalan ke gunung Ini impian gue banget ke gunung Camping Gak ada apa-apa Gak ada handphone Gue paling demen jalanin gak ada handphone Gue pengen ngerasain normal Iya Mancing sendiri Mancing sendiri Terus masak sendiri Aduh Gue pengen banget Cuman kalo disini gue bingung Toiletnya dimana Gue mah toilet bisa dimana aja Cemboknya gimana Cemboknya dimana Iya Tapi emang Emang Kalo gue sih pengennya ke Tibet Iya Gue pengen ke Tibet Tibet Setelah gue nonton Dr. Strange Gue jadi pengen ke Tibet Dan gue selalu Lu ngobrol sama Luna Maya deh Dia ke Tibet Luna Maya ke Tibet Bener-bener tinggal di rumah orang awam Nah Dia gak tinggal di hotel Nah Dia tinggal di rumah orang awam yang dia gak kenal Terus makan makanannya mereka Dia bilang itu bener-bener Ngerubah hidupnya Gue pengen begitu bro Ketemu sama biksu-biksu gundul Iya Yang meditatif Iya lu tanya Luna deh Lu tanya Luna Maya Dia pasti Karena itu dosen-dosen filsafat gue Seorang doktor Dia bilang gitu Lu hati-hati di dunia ini Sama dua orang Yang pertama Orang berjenggot Maksudnya seorang muslim yang spiritualis Yang kedua Biksu gundul Oh iya Karena biksu gundul itu Canggih hidupnya Oh iya Maksudnya dia bisa Bahagia Punya perspektif Beda Bahagia Survive Dengan Dengan segala Keterbatasan Iya Gue punya tuh Temen biksu Dira Tiap hari jalan kemana-mana Gak apa-apa-apa Iya Bawa tas doang Isinya Bajunya kan dia harus baju orange itu doang Iya Udah Bahkan makan besok Ya nyarinya besok Gila Gak punya duit Gak punya apa-apa tuh Sebatas Sekenanya aja Iya Itu Gua telpon ntar ada di Jakarta Ntar ada di sini Ada di situ Ada di mana-mana tuh orang Sekarang kayaknya Dia lagi ke Papua tuh Wah keren banget Kayak enak deh hidup kayak gitu Ya gak tau ya Kita selalu ngeliat kehidupan orang lain Lebih indah dari kita punya Tapi Orang lain ngeliat kita juga Mungkin pengen juga jadi kita Pengen jadi kita Gak mau kesannya kayak Gak bersyukur Sebenarnya Gak bersyukur Bagi gua obrolan ini sebenarnya bukan Bukan disana Tapi lebih ke nge-capture Kehidupan yang meditatif Kehidupan orang yang sifatnya lebih Meditatif Gak berisi gitu Simple banget Karena kan orang kota tuh Kayak kita tuh kan Justru Menghindari dan mengeluhkan Kesepian kan boy Kita sepi dikit Ah telpon temen ah Sepi dikit ah ke cafe ah Ah kesini ah Padahal Tuhan itu Dalam kesepian itu Kata bunda Teresa Ada Ada dalam sepi itu Makanya kisah para nabi Para rasul itu Kisah sepi Nabi Muhammad di Guwahira Kemudian Yesus di Tiang Salim Kemudian Musa di Bukit Tursina Dan sebagainya Dan yang tadi lu bilang Membahagiakan orang lain Itu dalam Islam Ibadah termulia Kata Tuhan kepada Musa Membahagiakan orang lain aja udah Bahkan puasa tuh tujuannya itu Biar orang bahagia kita gak bahagia gak apa-apa Puasa itu Gak ngambil sesuatu yang sebenarnya hak lu Bahagia hak lu Tapi lu kasih ke orang Orang lain Iya Karena terlalu banyak hak orang lain yang dicuri oleh orang lain Sehingga agar normal Kita harus merelakan hak kita kepada orang lain Maksudnya puasa tuh Dalam arti makanan dan minuman Semang Gak makan gak minum Iya That's beautiful Padahal itu hak kita makan dan minum di siang hari Wow Tapi yuk sesekali jangan ambil hak kita Karena ada orang yang Haknya dicerabut oleh orang-orang jahat Yang itu harus ditambal Wow Dengan kita memberikan hak kita kepada mereka Wow Itu yang Yang apa Wow That's beautiful Yang gue ini dari puasa Wow Boy Ini kalo ngobrol sama Boy pasti udah gak ada abis ya Maka gue yang harus menutup Tapi Terakhir nih Boy ya Ya Lo punya kesempatan Ya Untuk bikin undang-undang Ya Yang akan diikuti oleh seluruh orang di dunia ini Apapun negaranya, agamanya, dan lain sebagainya Lo akan bikin satu undang-undang apa Lo boleh mikir dulu Semua orang pasti taat sama lo Semua orang pasti taat sama lo Satu undang-undang aturan Seminggu sekali Semua umat Maupun dari Mau dari kultur Tapi udah ada sih Cuma ini diharuskan ya Ini kalo misalkan diharuskan ya Seminggu sekali Semua umat Harus berkumpul Dari kultur yang berbeda Dari agama yang berbeda Harus jadi satu Dan harus berpelukan Bikin acara Mau itu makan-makan atau apa Jadi bukan hanya ada Hari Raya Natal Atau Hari Raya Idul Fitri Atau apa Tapi ini Hari Raya untuk kita semua Untuk kita saling menghargai Hey Muslim my brother My Muslim brother I love you man Hey Christian brother I love you Buddhist brother I love you Kita menghargai itu semua Jadi ada satu hari kayak gitu Supaya Supaya Agama ini gak memecahkan Sebenarnya gak memecahkan Cuma ada orang-orang aja yang berpikir bahwa ini Yang menggunakan agama Iya memecahkan Tapi Biar lebih clear aja bahwa Hey agama itu gak memecahkan Kayak lo laki Dia perempuan Beda tapi kita satu Lo tau gak Kita punya pendeta Jack Manoputi Di Maluku Oke Yang bikin Provokasi perdamaian Iya Jadi Yaudah Orang itu beda agama beda suku Dikumpulin Jadi satu Dan bersentuhan Karena dalam sentuhan itu Ada rasa Iya Karena Banyak pertengkaran Tanpa persoalan di Indonesia Salah paham doang Ada satu undang-undang Yang lo bikin buat Negara apa Semua orang akan ngikutin lo Kalau gue mungkin Jangan Membenci Gak boleh Membenci Tapi itu undang-undang Iya Gak boleh ada ujaran Kebencian Maksudnya Gak boleh ada ujaran Kebencian Oh Semua hidup Semua hidup Semua hidup Iya Atau kalau enggak Gue sih pengen Ada waktu orang Untuk beberapa menit Atau beberapa detik Menarik nafas Dan menyadari dirinya Hmm Itu harus Itu harus Setiap hari Jadi lo duduk Kayak solar Kalau Islam Atau meditasi dalam Buddhis Atau apalah Dalam Lo narik nafas Sadari bahwa Ini karunia Tuhan Iya Dan Lo harus balas ini Dengan lo baik kepada Sama manusia Gitu aja Gue tambahin satu ya Iya Sama Sehari sekali Semua orang harus nonton Konten gue Canda guys Bener Lo harus nonton UNBW Sudahkah anda menonton UNBW hari ini Thank you boy Thank you banget Lo keren banget bro Jangan lupa Tonton UNBW Gue sama pendeta Gilbert Di tempatnya boy Keren keren Thank you bro Bye